Pemirsa seorang sopir truk tewas tertabrak truknya sendiri karena lupa menarik rem tangan saat berhenti untuk bongkar muat di sebuah minimarket. Korban tewas di sungai dengan kondisi tertindih truk. Kecelakan tunggal akibat kurang hati-hatinya pengemudi dalam berkendara terjadi di Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakan tragis merenggutnya Wasopo Nyono, 45 tahun warga Singosari Malang. Kejadian bermula ketika korban yang merupakan sopir truk boks hendak bongkar muatan barang untuk dimasukkan ke sebuah minimarket di kawasan jarang raya Ngelom, Megarir Taman, Sidoarjo. Karena tergesa-gesa, korban lupa menarik rem tangan pada truknya saat hendak bongkar muatan. Begitu berada di belakang truk, mendadak truk yang dikemudikannya ini mundur dan menabrak tubuh korban. Tidak hanya itu, tubuh korban yang terdolong truk akhirnya terjebur ke sungai dengan kondisi tubuh tertindih truk. Akibatnya korban tewas seketika di sungai. Warga bersama polisi berhasil mengevakuasi jenazah korban setelah berhasil mengangkat truk dari sungai. Tubuh korban yang tewas penuh lumpur ini akhirnya dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit Anwar Medika Balong Bendo Sidoarjo. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, kendaraan diamankan polisi di pos polisi terdekat. Sementara kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit lakal lantas-latelantas polis TAS Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus melaporkan.